Saya Tidiko, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga ya Poco F6 Handphone yang penuh dengan drama guys ketika pengen dibeli Yang biasanya barangnya itu suka goib, kali ini tidak Barangnya tidak goib, yang goib adalah kurirnya Jadi gue dua kali beli, yang pertama itu kena cancel, yang kedua baru dikirim Padahal gue pesannya instan dan itu dua hari kemudian baru dikirim Makanya baru nyampe hari ini Dan sebelum unboxing, gue mau minta teman-teman komen 15 game berat yang ada di Android Karena gue pengen siksa Poco F6 ini guys ya Sebutkan 15 game terberat, tulis di komen So langsung saja kita ke unboxing Poco F6 ini Seberapa menarik sih handphone yang satu ini Ini adalah box dari Poco F6 Handphone yang lagi heboh banget ya Sorry banget ya, baru unboxing Karena harus beli dulu Dan juga ada kendala di pengirimannya Dan akhirnya ini nyampe Gue belinya warna green Variannya 12.5.12 Kita langsung buka saja Tiga sisi Dua, tiga Kita lihat isi boxnya ada apa saja Oh, ini buat pembatas buku Di sini ada apa saja Buku panduan Stiker Poco Kartu garansi Silikon case Dan ini adalah handphonenya Gue korein dulu Di dalam sini terdapat charger Untuk chargernya ini sudah 90W Untuk isi boxnya seperti ini Kita akan lihat handphonenya ya Dan ini Oh, warna hijaunya Seperti begini Kita copot dulu ini Ada stiker IMEI Untuk hijaunya lumayan Dan di bagian belakang ini Di finishing kayak ada bintik-bintik Secara desain sih gue suka banget Lebih kalem desainnya Tidak yang terlalu kayak X6 Pro Yang ada kotak gede gitu Gue kurang suka Ini gue lumayan oke ini Tidak ada komplainan Itu bagian depan juga sudah terpasang Anti gores Kita left frame-nya Di sini ada lubang speaker Infrared Lubang mic Sisi kanan ada tombol volume Terus bawah Tombol lock, tombol power Sisi bawah lubang speaker lagi Just view type C Lubang mic, short SIM tray Sisi kirinya ini polos Untuk SIM tray-nya ini bisa Dual nano SIM saja ya Tidak bisa pakai memory card Untuk feel genggaman sih Ini mirip banget kayak Poco F5 Teman-teman yang pakai Poco F5 Tidak bakalan kaget Paling di backdoor aja Kalau Poco F5 dulu kan Dia mengkilap Ini sudah tidak mengkilap Kita akan coba nyalain Poco F6 ini Poco Powered by Android Xiaomi HP OS ya Teman-teman bisa lihat untuk frame layarnya Ini cukup tipis dan cukup simetris Gue kan setup dulu Dia belum ada A SIM ya Untuk fingerprint-nya sudah pasti di dalam layar ya Ketika sampai sini dimatikan saja ini Kayak personalized ad, user experience program, automatic system update, update ini Matikan saja guys Kita pakai Mi Sense Setup complete Dan inilah ya penampakan awal dari Poco F6 guys Ketika kalian pertama kali beli Di sini sistem apps Di sini boardware-nya Dan di sini banyak game yang sudah terinstall Adalah Sada, Netflix Sebelah kiri ini adalah Fold Dan notifnya seperti ini Shortcut-shortcut-nya juga Kita langsung ke setting Untuk UI-nya Xiaomi HP OS 1.0 1.0 Storage yang kepakai itu di 29,9 GB Free-nya masih di 598 GB Dan ini ada Plus 16 Occupied Itu apa ya? Oh UFS Storage Extension Untuk Android-nya sudah Android 14 Security patch-nya bulan Mei 2024 Dan di sini yang baru Yaitu Interconnectivity Jadi ini harus punya tab dari Xiaomi Gue belum pegang Untuk tampilan display Ada yang namanya Advanced Texture Color Scam-nya sama Ini Original Pro Reverse rate-nya Custom 60-120 Pakai default saja Ada AI Image Engine Super Resolution Dan ada AI HDR Enhancement Untuk Sound Effect-nya Dia bisa Adobe Armor Sama Xiaomi Sound Di Ideasional Setting Ini fitur-fiturnya ya Kayak Scan Record Ini kepakai banget Buat teman-teman yang suka Main game Bisa sampai 90 fps Bagus Untuk Sound-nya Oh salah satu ya Mic atau System Sound Ada Front Camera System Folding Window Memory Extension Yang sudah aktif di 6GB Ini bisa dimatiin Biasanya gue matiin saja Ada Heart Rate AI Subtitle Kita coba lihat Apakah ada update Belum ada update ya Jadi ini terbarunya Itu di 1010 Dan gue akan install PkC Benchmark Dan lain-lain Sekarang kita cek Specs detail dari Poco F6 ini Di sini dia Touch-nya Goodix Sensor sudah pasti ada semua ya Gyroscope Acelometer NFC RAM-nya DDR5X Sudah pakai UFS SOC-nya Pakai Snapdragon 8S Gen 3 ya Ini chipset yang Something banget Untuk screen-nya Ini 1.5K Dan tidak bisa diturunin 20x9 120Hz Adobe Vision HD10 HG HD10 Plus Untuk unit saya ini 12.512 Sensor kameranya Pakai Sony IMX882 ya Kamera depan OmniVision Ultra-wide-nya 8MP Dari Sony IMX355 Baterainya Di 5000 mAh Wi-Fi-nya Sudah 6E Dan sesudah tes Antutu dari Poco F6 ini Untuk skornya Di 1.47an ya Ini ketika Tidak pakai Ultimate Mode Kalau pakai Ultimate Mode Itu bisa mencapai 1.5 jutaan guys Kalau dilihat dari sini Itu perbedaan Dari CPU-nya GPU-nya Itu naik guys Jadi ketika pakai Ultimate Mode Itu dia pasti Bekerja lebih keras Untuk storage-nya Saya sudah tes Dan ini benar Pakai WS Palak 4 ya Speed-nya kenceng banget Mencapai 4GB RAM-nya juga kenceng banget Untuk multi-touch-nya Sudah pasti bisa sampai 10 jari Untuk touch-nya Di 240Hz Kita coba masukin Kedalam Gaming Mode Ketika dimasukin Kedalam Gaming Mode Juga masih sama guys 240Hz loh Biasanya kan kalau Gaming Mode kan jadi naik ya Kok cuma 240Hz sih Dan saya sudah tes juga Untuk Geek Base 6-nya Single call di 1.900an Multi call di 4.900an Untuk GPU-nya Kenceng banget ya 9.900an guys ya GPU Vulkan GPU OpenCell Di 8.500an Dan untuk TD Mark Ini Saya tes sampai 3 kali guys ya Jadi tes yang pertama Ternyata Loop di belasan Itu dia mengalami Gejala overhead Dan itu gue Nggak ngeh Makanya pas gue rekam Itu kan kayak telat Lalu habis itu Saya ademin lagi Saya tes lagi Karena memang Kalau TD Mark Gue tesnya itu Selalu tidak di ruangan AC Karena gue mau tahu Kesabilnya itu Di angka berapa Dan masih mengalami Gejala overhead Jadinya mau tidak mau Gue harus tesnya Di dalam kamar gue Ruangan AC Dan baru bisa keluar Hasilnya guys ya Dan itu juga Tidak stabil 74% Dan suhunya Bahkan naik Panas juga guys Dari 33 ke 51 derajat Lanjut ke Netflix Dia sudah support WFN L1 Bisa streaming di Full HD Dan sudah support HDR10 dan Dolby Vision Dolby Vision mah Sudah pasti Buat nonton-nonton Mantep guys ya Karena Dolby Vision itu Bisa mengeluarkan Warna yang Benar-benar Kearahnya natural Dan kalau nonton Gue suka banget Dolby Vision guys Dan jarang ada brand Mau pakai Dolby Vision Padahal bagus ya Jadi so far Kalau ketika nonton HDR Tidak ada keluhan Cuman ketika teman-teman Pakai buat sehari-hari Untuk displaynya Menurut gue Settingnya itu Lebih baik Di vivid aja Atau saturated gitu Karena kalau kalian Settingnya di Original Color Pro Itu cenderungnya Warnanya Agak kurang gitu Kalau menurut gue sih Kayak agak sedikit Pucat gitu Makanya gue lebih prefer Pakainya ke vivid Dan itu Lebih enak lah Dibandingkan dengan Original Color Pro Kita coba speaker Dari Poco F6 Untuk speaker nya Udah terbilang Lumayan bagus Untuk sebuah handphone Kelas menengah Kalau yang mendengar Mungkin mirip-mirip Seperti Poco X6 Pro Jadi udah bersih Jernih Ngebasa juga udah lumayan Sekarang coba cek menu kamera Dari Poco F6 ini Jadi dia ada Ultra Wide Terus Kamera utama Bisa Sampai dengan 10 kali Jadi untuk yang kamera utama Lalu Kamera depan Lalu untuk Perekaman videonya Yang kamera utama Bisa sampai 4K 60 Terus yang Ultra Wide Cuman sampai Full HD 30 fps Untuk kamera depan Bisa Full HD 60 fps Lalu ada Pro Mode Dokumen Portrait Night Mode Depan belakang bisa Dan board nya Ada Panorama Exposure Shot Film Slow Mo Slow Mo nya Sampai 240 fps Dan gue udah jepet dikit Sampel kameranya Dan gue Dia Karakter nya Yang bener-bener Soft banget Mungkin Lebih ke arah Natural untuk hasil fotonya Impresi pertama saya Tadak Poco F6 ini Mirip-mirip Seperti generasi sebelumnya Secara desain Mirip Poco F5 Secara performa Mirip Poco S6 Pro Jadi istilahnya Poco versi Mediatek Dan Poco versi Snapdragon Mediatek ada di Poco S6 Pro Snapdragon Ada di F6 Lalu bicara desain Dan material Ini gue sih Bahannya Kayak yang Kurang mantep Jadi buat temen-temen Yang beli Gue sangat menyarankan Beli case yang bagus saja Beli temperate yang bagus saja Biar Poco F6 kalian aman Lalu secara display Gue menyarankan Temen-temen Setting nya Ke Vivid Atau Saturated Karena kalau yang Original Color Pro Gue agak sedikit pucat Untuk speaker juga bagus Untuk chipset kenceng Tapi panas banget Dan cengeng banget Suhu nyentuh 50-an saja Ketika gue tes 3D bug Udah langsung ada Notive Overhead Dan gue penasaran banget sih Ketika tes gaming Kayak gimana ini Makanya gue minta kalian Silahkan komen 15 game terberat Yang ada di Android Karena pengen gue Siksa guys Poco F6 ini Apakah dia bisa bertahan Atau tidak By the way Segini saja dulu ya Untuk unboxing Poco F6 ini Terima kasih buat temen-temen Yang sudah nonton video ini Like kalau kalian suka video ini Share jika video ini Bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam Overhead